Pemerintah pusat mengeluarkan sebuah aturan terkait larangan berbuka puasa bersama di kalangan pejabat negara Larangan buka puasa bersama itu pun menyasar hingga ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia Tak terkecuali kota Jeepura Pemerintah kota Jeepura menyebutkan Jika larangan buka puasa bersama hanya berlaku bagi kalangan internal pemerintah daerah Penjabat wali kota Jeepura Franz Peke mengatakan saat mengikuti rapat koordinasi nasional Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menegaskan terkait larangan buka puasa bersama di internal Pemda Menurut penjabat wali kota buka puasa bersama internal pemerintah daerah Lebih diarahkan untuk berbagi dengan masyarakat atau kelompok buafa Kemarin sebenarnya sudah ada surat ini ya, surat dari Mensekap ya Kemudian diterjemahkan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri Dan kemarin pada saat kita rakornas mengenai inflasi Penegasan Pak Mendagri Tito menyampaikan bahwa yang dilarang adalah Berbuka puasa di internal pemerintah daerah dengan pejabat, dengan pegawai Itulah yang dilarang Karena lebih banyak didorong ke berbagi Berbagi artinya bisa buka puasa, tetapi buka puasa dengan kelompok yang tidak mampu Dua fa ya, Jatim Piatu, Pantai Suhan Nah juga bisa juga buka puasa di mesjid, juga tidak dilarang Mesjid, mungkin juga di Pondok Pesantren Nah karena itu program safari ramadhan di kota, kita akan tetap lanjutkan Lakukan, tetapi kita robat titik sasarannya Akan lebih banyak kayak Pantai Suhan Mungkin Pondok Pesantren Juga di kelompok-kelompok yang Dua fa tadi Kita, mesjid ada tetapi kita pilih mesjid yang tidak mampu Yang kecil, sehingga tepat sasaran gitu Kelompok yang tidak mampu Ia kembali menjelaskan Buka puasa bersama di Pondok Pesantren maupun masjid dapat dilaksanakan Atas dasar itu, Pemkot Jeepura akan menggelar program safari ramadhan 1444 Hijriah pada pekan depan Sebab saat ini jadwal sedang disusun Untuk anggaran yang akan diberikan kepada Pondok Pesantren Maupun Pantai Suhan saat safari ramadhan Menyesuaikan dengan dana yang tersedia di Pemkot Jeepura Dari kota Jeepura, Papua Yesi Iriani, JETV, mengabarkan